Maksud saya, kita panggil Pak Abraham Anugura. Beliau adalah Social Architect Manager dari Dynar Press. Yang menangkap uang-uangga ini akan building and delivering software inovastra and new system delivery. Rangkauan aplausi untuk pangkauan Abraham Anugura. Selamat siang semuanya, semoga belum mantuk ya. Biasanya bagaimanapun ini sore-sore, hanya untuk punya komitang ya. Mungkin topiknya sih nggak terlalu berat, nggak seperti yang lain-lain. Jadi karena kita nanti ada contoh untuk digitalnya, teman-teman bisa lihat video. Jadi topik yang saya mau sharing adalah bagaimana sih build-up dan delivery software inovastra and work-for-sisternya begini. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan jalan seperti ini. Jadi DevOps itu sudah mengalami beberapa kali kebaikan dan as-practice. Mungkin masih ada yang nalaman waterfall. Itu kelihatan ya umumnya. Oke. So, sebenarnya DevOps ini kan sebenarnya untuk membuat software delivery itu semakin cepat. Tapi kualitasnya tetap terjaga. Ya. Seperti itu. Dynatrix juga punya harapan. Yaitu kalau bisa otonomus kami. Ya. So, kalau teman-teman tanya. Wah, ini jam 2 siang. Ini, ini mulai. Ya. So, Dynatrix sebenarnya sudah. Perusahaan Dynatrix nya itu sendiri sudah. Saat ini sudah otonomus operation. So, nanti di materi selanjutnya ada beberapa contoh. Ya. Ya. Nah. Mungkin teman-teman tadi ada yang saya baru mulai DevOps. Seperti gimana sih gitu ya. Jadi, DevOps itu menurut state of DevOps record di tahun 2019. Dia bilang ada 4 key metric yang untuk menunjukkan majority nya teman-teman di dunia DevOps. Ya. Lead time. The deployment frequency. Change fail. Time to restore. Sebenarnya dari 4 key metric itu bisa menunjukkan seberapa major teman-teman sudah di area DevOps. Sebenarnya Dynatrix sendiri juga melakukan survei. Teman-teman kalau nggak keberatan juga boleh dibantu isi survei nya. Gitu ya. Biar memperbarui data yang ada di Dynatrix. Jadi, Dynatrix itu menyebutkan diploma frekuensi dan MTTA bintang dari sport. Ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran ini di dunia berapa banyak yang isi. Ternyata 5% saja yang istilahnya bagi Dynatrix itu. Dynatrix itu yang sudah masuk ke area formatif. Ya. Yang artinya ya untuk deployment bisa sampai di area satu jam. Kalau ada rambut diketahui menghadiri waktu kejadian sampai berapa lama dia bisa memperbaiki atau restore. Bisa ada Rp10.000.000. Ya. Hanya 5%. Terus. Ya ini kayak kira-kira berapa banyak sih komposisinya company-company yang jernih ke cloud native. Jadi, untuk menuju cloud native dari part dari survei tersebut, ada saya ambil dua inisiatif yang biasanya beberapa customer itu sharing. Ya otomatis nomor satu yang paling pentingnya, rata-rata mereka cloud native teknologi. Tapi, kenapa masih juga nggak bisa ke arah sana ya, tadi yang 5%. So, apakah dengan aplikasi teman-teman di container terus kemudian tabung di platformnya, apakah teman-teman bisa secara otomatis bisa mendeliver high quality software? Enggak ya? Iya. So, banyak inisiatif kedua berikutnya. Perusahaan-perusahaan juga menjalankan DevOps culture. Ya. Part dari Solstay juga menyebutkan bahwa sebenarnya ya pengen yang menghadapi DevOps. Tapi katanya toolsnya, katanya cukup sulit untuk mengikuti pace. Dalam artiannya, ya untuk proses DevOps ini berarti saya mesti measure pasal measurement sama lagi katanya. Belum lagi teknologinya bentuk lagi, ngerti lagi. Dan di update versi berikutnya, saya mesti perbaiki lagi measurement saya soalnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya juga sering jadi kesulitan adalah tools atau metric yang dipakai sama dev of sama bisnis. Super berbeda-beda measurement suksesnya. Ya. Jadi, cukup banyaklah kesulitan-kesulitan walaupun, ya walaupun banyak inisiasi DevOps. Jadi ini kayak 84% enterprise mulai mengadopsi DevOps. Seperti itu. So, kalau ditanya kenapa sih banyak yang susah, seperti itu. Sebenarnya kata kuncinya adalah automation bisa bagian dari transformasi berminat, teman-teman. Ya. Ini ada quote yang cukup lucu. Saya tidak tahu. Teman-teman, teman-teman lucu gak? Ketika digital transformasi dilakukan dengan bukan, Ini mulut bisa jadi pupuk-pupuk. Tapi kalau misalnya gagal, ya. Jadi lebih mengerikan lagi sebenarnya. Oke. Nah. So. Dainatrice tadi saya sudah bilang, Dainatrice sendiri sebenarnya produk udah lama banget. Udah tahu dari tangan kepala semua. Sudah keluar lah Dainatrice itu ada. Sampai Dainatrice yang sekarang, berarti Dainatrice itu sudah melakukan evolusi dari waterfall ke DevOps, sekarang NoOps. Dainatrice juga sudah sharing dengan Forester. Report ini tahun 2017. Jadi tahun 2017 Dainatrice sudah masuk NoOps. Ya. Ya. So. Ini lima tahun yang lalu. Ya sebenarnya juga udah mulai makin lama makin sedikit. Kalau dilihat sekarang Dainatrice punya emosi udah kayak begini. Oke. Kalau ditanya. Udah gak ada. Yang istilahnya duduk. Eh istilahnya Job Desknya Opsnya udah gak ada. Sekali-sekali. Ya. Ya. Jadi kayak DevOps R&D yang untuk. Ehm. Istilahnya. Bang Maintain itu semua. Ya. Apa yang dimaintain cukupanya. Ya. So. Ini angka-angkanya. Jadi ibaratnya sebelum itu ada. Istilahnya proses DevOps dan kawan-kawan. Jadi Dainatrice istilahnya juga mungkin gak terkomposisikan sebagai EPM. Karena ikutin waterfall dan segala macam. Dainatrice juga piring sama AKM yang lain. Satu tahun dua kali. Tahun pertama. Major version. Pertengahan tahun. Ehm. Ehm. Ganti. Istilahnya patch patch. Segala macam. Perbaikan. Nanti ikutnya lagi. Ya next HRC lagi. Tapi. Sejak 2018. 2018. Dainatrice sudah melakukan DevOps. Kita menargetkan 25 kali. Sebenarnya kan sepertah. Ehm. Ehm. Dainatrice sekali. Cuma kita anggap. Anggap. Natal tahun baru liburan. Jadi makanya jadi 25. Angkat magic nya. Nah. Kalau dulu misalnya 100% problem. Kita. EPM Dainatrice itu dikabari sama user misalnya. Sekarang di 2018 itu. Yang direpot baru user 7%. Artinya dainatrice ini juga sudah berhasil. Ehm. Selain melakukan DevOps. Yang. Which is tujuannya. Mendelivele software semakin cepat. Dan semakin baik. Tapi kualitas juga. Semakin baik. Nah. Kalau teman-teman penasaran. Ya ini. Kita siapkan kayak. Suatu. Metodologi. Gimana sih caranya. Untuk teman-teman. Bisa sampai. Istilahnya. Self-healing tadi. Automation. Operation. Automate operation. So. Basicnya. Teman-teman. Mesti bisa. Monitor. End to end. Semuanya dimonitor. Mulai juga dari. Informan. Staging. Test. Production. Ya. Hidup. Teman-teman. tiwhen. Full stack. Istilah katanya. Ya, jangan, application-nya aja. Gimana dengan laws, bagaimana dengan laws. Seperti itunya. Ya. Kalau teman-teman udah masukin platform. Layer pertama. Teman-teman bisa bergerak. Ke arah kedua. yaitu teman-teman kan di dalam prosesnya di pipeline-nya disini kita bisa jaga jangan ada yang namanya bad code nyampe ke operasi jadi setiap tes mesti ada automatic check dan feedback jangan sampai ada code yang bermasalah nyampe ke operasi kemudian tahapan berikutnya adalah ketika teman-teman sudah monitor sumunit production ini push monitoring as a code atau teman-teman sudah memonitor monitornya juga mesti melakukan continuous monitoring dan kalau ada bermasalah itu langsung dikasih tahu penyebabnya dimana setelah teman-teman perkaya informasi seperti itunya problem ini contoh restart tapi amin amin kayak kayak gitu ya so teman-teman ada best practice-nya teman-teman bikin automation nanti script-scriptnya itu teman-teman bisa apply nanti di hapan paling atas seperti itu seperti itu ya so tentang Dynatrace platform itu jadi Dynatrace walaupun menjalankan memposisikan Dynatrace sebagai application performance monitoring atau application performance management itu sebenarnya salah satu dari 5 milah yang Dynatrace sebenarnya juga bisa membutuhkan sebagai AIOps sebagai ufrasahkan monitoring sebagai digital experience dan digital business analytics so sebentar lagi saya akan masuk ke area demo mungkin saya akan highlight 3 katability dari Dynatrace ini jadi sebelum masuk ke demo ini secara high level teman-teman bisa integrasikan Dynatrace dengan ProcediveOps atau teman-teman juga sudah pasang OpenTelemetry bisa di OpenTracing juga itu salah satu yang bisa di-consume sama Dynatrace dan kemudian ya platform informasinya juga bisa di-integrasikan biar nanti sama AI Dynatrace bisa di-abisa oke kalau teman-teman nanti ikut free trial Dynatrace teman-teman akan melihat seperti ini pertama kali untuk lakukan diploma Dynatrace ini makanya yang saya bilang itu adalah permission diploma jadi kalau misalnya mungkin pada lindungnya saya ambil contoh lindung saja gimana sih untuk melakukan deployment di Dynatrace untuk start monitoring teman-teman bisa memulai dengan 3 script ini kemudian nanti di-restart prosesnya kalau teman-teman sudah ketemu environment cukup masif masa ia monitor deployment satu-satu teman-teman bisa juga penumpangkan bersama ansible untuk deploying Dynatrace setelah teman-teman deploy Dynatrace kemudian di-restart tadi Dynatrace akan melakukan mapping secara otomatis dependensinya otomatis seperti ini termasuk hubungannya service ini berjalan di mesin mana ini secara otomatis jadi kayak teman-teman di microservices mau teman-teman juga masih di area kompulit teman-teman juga tetap bisa apply dan di case untuk monitoring seperti itu dan jika misalnya AI menemukan ada problem saya ambil contoh problem jadi ini AI itu akan setiap problem ini teman-teman bisa lihat tidak impact pada runtosnya jadi saya ambil contoh di problem 693 di salah satu problem ini teman-teman bisa lihat AI-nya itu sudah menganggisa sekitar 829 juta dependensinya baik kemudian di sini teman-teman bisa lihat bagaimana suatu problem itu mengimpak user-nya dan di sini juga teman-teman bisa lihat dineatress itu lakukan auto-baselining jadi teman-teman juga tidak perlu lakukan adjustment result dan lain-lain dan dineatress ini setiap problem ini dia analisa teman-teman bisa lihat di problem evolusinya teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Dynatrace juga bisa menunjukkan nanti, oh ini penyebabnya apa? Karena dia bisa menganalisa juga sama ada platformnya. Angkat misalnya temen-temen juga sudah perbaji itu semua, masuk ke tahapan berikutnya. Misalnya di proses game games ketika ada deployment juga dikasih tahu ke dalam Dynatrace, jadi event-eventnya ini juga terkirim. Jadi tim monitoringnya istilahnya DevOps, yang berikutnya yang dijaga ketika ada problem, dia tahu apa yang dia mesti lakukan, hubungi siapa setidaknya. Kalau bisa di remediation, dia sudah siapin remediationnya kemana. Maksud dan menunjukannya adalah ketika user ada problem seperti ini, Dynatrace akan untuk kasih tahu problemnya ada di mana root costnya, sehingga temen-temen bisa auto-media di teman-teman. Mungkin untuk lebih zoom-in di adanya remediation, jadi Dynatrace ini juga temen-temen bisa manfaatkan untuk diintegrasikan dengan misalnya SLAC, BWD, seperti itu, dan ketika ada problem, Dynatrace bisa melengkapi informasinya ke sana, dan nanti bisa dispecific-in ASIA, misalnya dengan ANSIBLE, misalnya contoh, oh yang versi ini karena tadi error ranknya yang 18 sudah di fixing tadi, kita mundurin aja ke 17, seperti itu, oke. Jadi mungkin kalau temen-temen baru dengar Dynatrace, Dynatrace ini biasanya orang Indonesia sebenarnya Gapner, ya jadi kita nomor satu di Gapner, Dynatrace itu juga sering banyak enterprise yang sudah diambil. Sebagai resumen, jadi ini ketatan 4 stack yang membantu temen-temen untuk devops lebih cepat istilahnya, untuk mencapai bahkan sampai autonomous operation. Oke, karena tadi sudah beda yang labai di belakang, time out waktunya, tapi tadi demo akan belum melihat sedarang sampai selesai, Oke, temen-temen bisa melihat demo pertanyaannya nanti di grupnya dalam matrius. So, kalau misalnya tertarik untuk free trial, ya, temen-temen bisa free trial dengan matrius. Oke, so far ada pertanyaan? Bisa nanti ke grupnya dan tanya. Terima kasih.